PENCURAHAN ROH KUDUS PENCURAHAN ROH KUDUS Perayaan yang mengikatkan mereka tentang peristiwa Allah membawa mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari penghambaan di Mesir ke negeri baru ke Anan. PENCURAHAN ROH KUDUS PENCURAHAN ROH KUDUS Apakah buah-buah tuayan-tuaian baru yang kita terima hasil dari keunian dan kehidupan kita dalam kita menerima pencurahan roh kudus dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, dalam Injil kita hari ini, para rasul yang asalnya dalam ketakutan di dalam bilik yang terkunci, mengalami buah keberanian untuk keluar dan bersaksi dan memwartakan berita baik setelah mereka mengalami damai yang Yesus berikan dan pencurahan roh kudus ke atas diri mereka. Bagi kita pula hari ini, damai yang sama Yesus berikan kepada kita, roh kudus yang sama dicurahkan kepada kita. Apakah buah dan kesaksian berita baik yang boleh kita kongsikan sesama kita kepada dunia? Dan bagaimanakah kita mengalami kurnia kedamaian Yesus? Yesus datang dan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersuka cita, walaupun mereka melihat kesan-kesan luka dalam tubuh Yesus akibat penyalibannya. Maka hari ini, apakah kesan-kesan luka dalam diri kita, peristiwa-peristiwa lampau dalam kehidupan kita yang lalu, yang menyatakan dan menunjukkan dan mengisahkan kuasa roh kudus ke atas diri kita? Akhirnya, saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa sama seperti Bapak mengutus dia, Yesus, demikian pula Yesus sekarang mengutus kita. Apakah yang Yesus suruh kita buat sebagai umat komuniti dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan masyarakat kita, di mana saja kita berada? Apakah misi yang Tuhan mau kita jalankan? Saudara-saudari, semasa kita merayakan Pesta Pencurahan Roh Kudus Pentecostal, marilah kita bersyukur dan kita menjadi berkat sesama kita dengan membawa dan berkongsi tuayan-tuayan baru, buah-buah yang baru yang kita perolehi kerana damai dan roh kudus yang telah Yesus berikan kepada kita. Setiap berkat dan pemberian Tuhan ini kita gunakan agar kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan dapat melayani sesama kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Selamat merayakan Pesta Pentecostal, saudara-saudari.